Atau gimana tak perkembangan kasus ayah tak aku sih doain aja yang terbaik seolah aku juga nggak mengerti secara ini apa ya secara detailnya pasti sih kalau aku sih minta tolong ini sih adik aku dikembalikan gitu ya seolah aku juga nyari adik aku itu udah pernah ketemu waktu itu pas aku ketemu besoknya udah dibawa kemana gitu nggak tahu jadi kalau salah kasusnya aku nggak ngerti tapi setahu aku tuh itu anaknya susah banget kayaknya diketemuin sama orangku aku gitu ini kan menjelang mau nikah lu ada kasus seperti ini yang impaya lo jadi kayak merasa ini nggak sih kayak ini cobaan banget nggak sih buat lo sebelum nikah? Cobaan banget sih karena kan aku jadi komunikasi apa aja kan jadi susah karena orangtua juga jadinya kan terganggu juga ya padahal kan ini kasus udah lama ya aku juga aku masih kecil gitu loh setahu aku juga pas ayahku ditinggal dulu ayahku nggak ngijinin tapi nggak tahu setahu aku ya nih koreksi kalau aku salah tapi waktu ditinggal kita lagi susah gitu kan segala macem waktu itu aku juga lagi susah lagi keluar dari sekolah nggak mampu bayar segala macem ditinggal sama itulah yang diberitakan itu waktu ditinggal juga aku kan yaudah aku masih kecil banget aku masih umur berapa tahun ya masih SD kalau nggak salah ya dan aku keluar dari sekolah segala macem ya menurut aku mama akulah orang yang paling luar biasa ya dia yang berjuang dia yang menemani ayah saya di saat susah dan senang gitu terakhir kita untuk tanggapannya Ibu Jamil sekarang udah ada ketanggapannya kalau masih teman kamu sendiri gimana tanggapannya? Ibu Jamil udah ketanggapannya supportnya, supportnya, supportnya aja thank you ya, makasih ya, 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 ya ya, 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 ya